Sementara untuk menyukseskan imunisasi Mislas dan Rubella, pemerintah kota Blitar memilih untuk jemput bola dengan mendatangi seluruh sekolah sasaran. Hal ini dilakukan karena jumlah penerima imunisasi yang cukup besar di kota ini. Dengan semboyan mencegah lebih baik daripada mengobati, pemerintah kota Blitar lakukan terobosan dalam pelaksanaan imunisasi Mislas Rubella yang dicanangkan selasa pagi kemarin. Pemkot Blitar melalui Dinas Kesehatan jemput bola dengan mendatangi setiap posyandu serta sekolah. Pasalnya, sasaran imunisasi MR di kota Blitar jumlahnya mencapai 43 ribu anak lebih. Dengan terobosan sistem jemput bola ini, diharapkan anak-anak kota Blitar bisa semuanya diimunisasi sehingga terbebas dari penyakit MR yang mematikan. Kalau kita serahkan ke Pak Ura, saya yakin itu tidak berhasil. Tapi kalau melalui sekuas pulang oleh PAU dari SMP, itu akan mengandang semuanya. Dan itu tukar sekarang ini investasi sangat panjang untuk kesehatan. Sementara Dinas Kesehatan Kota Blitar akan menyiapkan petugas lebih banyak agar pelaksanaan imunisasi ke sekolah berjalan efektif dan lancar. Ini sebenarnya seperti juga di pemberian keimunisasi melalui vaksin ini ya, meningkatkan kekembang lebih. Cuma bagi si anak ini, kalau dia terkena infeksi campak kemudian kembali imunisasi, ini bisa tercapai mengarah ke penyakit yang lebih banyak. Para orang tua pun mendukung penuh imunisasi ini, karena merupakan investasi jangka panjang demi kesehatan buah hati mereka kelak. Kedepannya, biar nggak ada penyakit seperti itu lagi. Kan katanya itu berbahaya banget kalau buat masa depan anak gitu loh. Rubella merupakan campak Jerman yang menyebabkan ruam merah, suhu badan tinggi dan bisa menyebabkan kematian. Sementara bagi ibu hamil, virus menular ini bisa menyebabkan janin lahir dalam kondisi cacat bahkan berujung kematian. Yosipio Novianto, Blitar